Halo kofren, disini ada soal Ubahlah bilangan per mil 200 per mil Menjadi pecahan biasa Mari kita kerjakan bersama ya kofren Untuk 200 per mil Maka misalkan A per mil Artinya sama dengan A per seribu Jadi 200 per mil sama dengan 200 per seribu Disini, bentuk pecahan A per B A adalah pembilang Dan B adalah penyebut Untuk 200 per seribu Pecahannya dapat kita sederhanakan ya kofren Dengan cara Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi Dengan FPB dari keduanya FPB adalah faktor persekutuan terbesar Cara mendapatkannya Terlebih dahulu kita bagi kedua bilangan Dengan bilangan prima Bilangan prima adalah bilangan lebih dari 1 Yang hanya habis dibagi 1 Dan bilangan itu sendiri Kita mulai dengan bilangan prima terkecil yaitu 2 Maka 200 dibagi 2 sama dengan 100 1000 dibagi 2 sama dengan 500 Kita lanjutkan sampai hasil bagi keduanya sama dengan 1 ya kofren Kemudian kita bagi lagi dengan 2 Hasil bagi selanjutnya adalah 50 dan 250 Kita bagi lagi dengan 2 Hasil baginya adalah 25 dan 125 Kita bagi dengan 5 Hasil baginya adalah 5 dan 25 Kita bagi lagi dengan 5 Hasil baginya adalah 1 dan 5 Maka terakhir kita bagi dengan 5 Kita dapatkan hasil bagi keduanya Sama dengan 1 kofren Jadi Untuk FPB dari 200 dan 1000 Kita ambil bilangan prima yang menjadi pembaginya yang dapat membagi habis kedua bilangan Yaitu yang kita tandai dengan Pembaginya berwarna ungu kofren 2 Kemudian ada 2 Ada 2 lagi Ada 5 Dan ada 5 kofren Maka kita kalikan ya kofren Sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 Dikali 5 dikali 5 Hasilnya sama dengan 200 Jadi pembilang dan penyebut Sama-sama kita bagi 200 Hasilnya sama dengan 1 per 5 kofren Wah hebat Sudah selesai ini kofren Tetap semangat belajarnya ya kofren Sampai jumpa di soal selanjutnya Selamat menikmati